Kredibilitas wibawa KPK dipertaruhkan dengan isu pemerasan semacam ini. Menteri Pertanian yang sedang kena kasus, itu berarti yang diperasa adalah Menteri Pertanian dong ya. Makanya gak heran, lama banget dijadiin tersangka. Ya logikanya seperti itu. Bahwa ya di rumah Mentan sendiri ditemukan uang 30 miliar, itu juga satu jumlah yang luar biasa gitu. Dan itu juga tidak bisa dibiarkan. Tapi kan pertanyaannya, kenapa KPK tidak memanggil Mentan ketika dia kembali. Ini juga satu pertanyaan yang sulit untuk difahami. Kenapa tidak dipanggil, kenapa justru Mentan itu ke polisi misalnya. Jadi dua-dua ini harus dibongkar dengan tuntas kalau kita ingin mengembalikan marwah KPK. Yasin Limpo sedang menantang KPK. Oke saya jadi tersangka, tapi saya juga akan bongkar bahwa di antara kalian ada yang mau merasa ya. Tapi menurut saya kedua-duanya mesti dibongkar. Dua-duanya harus dibongkar? Dua-duanya harus dibongkar. Jadi tidak bisa ada impunitas. KPK tetap punya legalitas. Karena dia didirikan berdasarkan undang-undang. Jadi kalau ditanyakan apakah masih punya legalitas, masih. Tapi apakah dia punya trust dari publik, ya trustnya sudah semakin menipis. Saya agak sedih karena periode kedua Presiden Jokowi. Seharusnya dia bisa membuat legasi yang bagus buat bangsa ini. Ketika Ibu Megawati menjadi Presiden ada tiga menteri. Yang dihukum karena kasus korupsi. Pada zaman Presiden SBY, Susilo Bambang Ridono, ada lima menteri. Sekarang ini sebetulnya ada lima menteri yang sudah diadili dan dihukum. Nah kalau Yastin Limpo, yang sekarang sudah menyatakan tersangka, kemudian diadili dan dihukum. Nah Jokowi melebihi prestasi yang dicapai oleh Presiden Susilo Bambang Ridono. Tapi ini satir loh, satir sekali. Melebihi apa yang dicapai oleh Presiden SBY, yaitu mencetak menterinya terkena kasus korupsi. Saya bicara fact.